Intro Salman Al-Farid menjadi pemain muda yang berhasil menjadi sorotan di laga Indonesia All-Star melawan Bali United Bagaimana tidak meski posisi aslinya adalah pemain bertahan, namun pemain ini mampu mengancam gawang dari Bali United Salah satu peluangnya lahir di menit-menit menjelang pertandingan berakhir. Akselerasinya membuat marah penjaga gawang Bali United Sebab Salman yang berposisi sebagai back mampu membuat empat pemain bertahan Bali United kelimpungan dan tak berhasil menghentikannya Dia mampu menerobos area pertahanan Bali United hingga hampir menyelesaikan peluang menjadi gol jika tak terkena keeper dan menyamping Jelas saja hal ini menjadi sorotan pelatih Atletico Madrid karena meski berposisi asli sebagai back Salman menjelma sebagai pemain berbahaya Salman Al-Farid adalah pemain tambahan yang didatangkan di masa-masa akhir untuk menambal area pertahanan Indonesia All-Star U20 Pemain muda ini bermain untuk persija dan hanya membuat satu penampilan dalam anjang Liga 1 di tahun ini Salman adalah salah satu pemain muda yang dulu pernah dipanggil Shin Taeyong untuk persiapan Piala Dunia sebelum akhirnya ditunda Salman Al-Farid merupakan pemain yang sudah dikenal oleh Shin Taeyong karena masuk dalam daftar pemain yang mengikuti pemusatan latihan di Kroasia dan Spanyol pada 2020 lalu Salman Al-Farid sudah berpengalaman di timnas sejak dirinya dipanggil Bima Saki untuk membela timnas U16 Dengan pengalamannya itu Salman Al-Farid pun mulai kerap menjadi andalan di sisi kiri pertahanan timnas Namun, tak hanya beroperasi sebagai back kiri pemain yang juga andalan timnas Indonesia U19 itu kerap menjalankan peran di posisi yang berbeda di lapangan hijau Ia menjadi andalan di tim Persija U20 sembari menanti kesempatan lebih besar di tim senior Persija Nah, bagaimana menurut kalian tentang penampilan dari Salman Al-Farid? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar Terima kasih telah menonton